Intro Saya jauh-jauh datang kesini dari Buleleng atau Singaraja Jauh dibalik bukit sana di utara Puisi ini berjudul Republik Rakyat Jelata Aspirasi Rakyat Jelata hanya dianggap mengetahkan belaka Pun jeritan pertiwi tak terhiraukan lagi Samudera terkentuk tanah Tanah tertutup air Moleknya hanya tinggal legenda Disini surya membakar semangat para Jelata Di depan istana para penguasa Menetes peluh, lelehkan asfal Degu polusi yang hiasi wajah rakyat Jelata Jadi bukti tanahnya tak ingin dijajah kembali Cara yang ditempuh juga cara yang diam-diam Proses amdalnya diam-diam Kalaupun kemudian terbuka Yang terjadi adalah Hanyalah manipulasi kawan-kawan Sehingga kita protes Kemudian secara diam-diam juga ada mobilisasi masyarakat Yang ternyata sama seperti di Nusa Dua Petinggi desanya mengirimkan surat yang diam ke Jokowi Ternyata mereka masyarakatnya tidak tahu Tanjung Benua juga begitu Bendesa adat yang dulu juga menyampaikan dukungan reklamasi Padahal masyarakatnya tidak tahu Belum pernah ada paruman Bagaimana kita percaya investor berniat baik Kalau caranya dengan cara-cara yang tidak benar Sejak kapan kita bisa percaya kepada penguasa akan baik Untuk membuat klub Benua itu menjadi baik Kalau cara-caranya dengan diam-diam dan bohong Pernahkah ada niat baik dengan cara-cara yang tidak baik Kami warga Nusa Dua Selama ini diam Hari ini buktikan kami hadir di sini Kami menolak reklamasi yang berkedok Repitalisasi klub Benua Kami tidak butuh lagi destinasi perusahaan baru di Kota Selatan Kami sudah macet di sana Masyarakat kami Masih ada yang menjadi nelayan Masih membutuhkan klub Benua Sebagai penghidupannya Kami ke sini tidak ada yang membayar Kami ke sini adalah ingat menunjukkan bahwa Nusa Dua tolak reklamasi Kami persilahkan saudara-saudara datang ke Tanjung Coba anda perhatikan pulau serangan dengan Tanjung Jauh lebih tinggi pulau serangan saudara Bagaimana kalau sampai terjadi Reklamasi terlalu Benua Kami yang paling pertama yang akan tenggelam Kita tidak mau Peluk Benua yang sangat indah itu Direklamasi Ini adalah pembergosaan dalam Apa kita mau Alam kita dipergosa Apakah dirusakan Alam kita ini sebagai manusia memiliki kemampuan sabdo bayu dan hidup Sabdo kemampuan kita untuk berbicara bayu Kemampuan kita untuk tumbuh dan hidup kemampuan kita untuk berpikir Beda dengan tumbuhan ataupun hewan yang hanya memiliki sabdo atau bayu saja Mereka tidak bisa berbicara untuk menolak yang namanya reklamasi Kitalah sebagai manusia yang mampu berbicara yang mampu berpikir Kami masih tetap konsisten untuk menolak reklamasi Bukan karena ikut ikutan Saya dari pendatang yang bukan warga Bali Yang bukan asli Bali Untuk apa reklamasi? Untuk apa membangun Supermall Dengan cara merusak lingkungan Dengan cara mengeksploitasi laut Tolong renafasi! Perjuangan ini berat Perjuangan ini melelahkan Karena investor dan penguasa Investor yang dipeka penguasa Bisa menggunakan cara-cara apa saja untuk memuluskan agenda mereka Mereka menunggu kita bosan Menunggu kita lelah Maka jangan pernah bosan Jangan pernah lelah Kawan-kawan jangan pernah putus asa Sekali kita putus asa Maka mereka berhasil memainkan agendanya Kita harus terus melawan Karena sesungguhnya kawan-kawan Maruah manusia adalah melawan Kalau kita berhenti melawan Maka sebenarnya kita kehilangan esensi sebagai manusia Jangan pernah lelur Terima kasih T myśla Ayo kita buka Kau M��ak Jangan pernah putting Emang Sub indo by broth3rmax